Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana di episode kali ini akhirnya Novia pun pergi ke Bali bersama Rizka untuk berlibur Dan secara kebetulan Jeffrey dan Ben pun pergi ke tempat yang sama ya guys Dan sepertinya Jeffrey dan Novia pun akan semakin dekat setelah mereka bertemu disana Dan bahkan kemungkinan besar Novia pun akan menerima cinta Jeffrey Terlihat dari kedekatan mereka yang semakin romantis ya guys Wah yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Intro Dimana terlihat Jeffrey yang sudah pulang dari rumah sakit Disitu terlihat Ibu Astrid yang memberikan pena milik Jeffrey Yang terjatuh saat Jeffrey berkunjung ke makam Ayah Novia Dimana Ibu Astrid mengatakan jika dirinya menemukan pena tersebut di dekat makam Pak Harman Ibu Astrid baru tahu jika selama ini ternyata Jeffrey sering mengunjungi makam Ayah Novia tersebut ya guys Bahkan disitu Ibu Astrid menanyakan kepada Jeffrey Apakah Jeffrey tahu siapa keluarga Pak Harman ya Terlihat Jeffrey yang sangat panik dan kebingungan Apakah Jeffrey akan mengatakan jika Novia adalah anak Pak Harman kepada Ibu Astrid Yang pastinya itu semakin membuat kita tidak sabar lagi untuk menantikan kelanjutannya ya guys Tapi disisi lain Hakim yang mengejar Tami setelah Hakim tahu jika ternyata Joe dipenjara atas laporan Tami Disitu Hakim mengatakan jika keputusan Tami untuk memenjarakan Joe adalah keputusan yang sangat benar ya guys Karena sepertinya Hakim pun akan merasa tenang jika Joe di dalam penjara Pasalnya jika Joe bebas Hakim tidak akan bisa leluasa untuk mendekati Tami Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!